Hari ini, Alhamdulillah kita kembali bersama-sama melaksanakan kegiatan vaksinasi serta di kampus Universitas Trisakti dengan target kurang lebih 3.000. Terkait dengan nanti bulan tamat dan juga ada kegiatan mudik bersama seluruh rakyat Indonesia, kami mendorong supaya masyarakat yang belum vaksin segera untuk vaksin. Karena apa, bentar lagi kita juga akan menghadapi Ramadan, kemudian hari raya yang tentunya kita ingin sehat, kita ingin menikmati Ramadan dengan ceria dan kita ingin mudik. Oke, soal kebijakan, kita harus booster dulu baru boleh berpergian ataupun bebas berpergian, terutama untuk mudik nanti di lebaran. Ini menurut kami, ini adalah kebijakan yang paling tepat, karena sebenarnya ketika kita menjaga diri sendiri, kita juga menjaga orang lain, terutama keluarga kita sendiri. Jadi, ayo jaga diri sama-sama, kita jaga kita, mari booster dan selamatkan Indonesia. Semua yang belum vaksin, ayo vaksin, yang booster, ayo booster, kita bisa mudik bareng. Kita melaksanakan vaksinasi serentak, gabungan dengan 34 wilayah atau 34 provinsi, harapan kita hari ini kita bisa berada di angka minimal 1.100.000. Menghadapi bulan Ramadan, saya minta agar akselerasi vaksinasi terus ditingkatkan, khususnya vaksin booster ketiga. Tahun ini kita harapkan pasca Idul Fitri, laju covid bisa kita kendalikan dan ini tentunya sangat besar pengaruhnya bagi aktivitas masyarakat dan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan bisa terus kita jaga di atas angka 5. Ini merupakan komitmen kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa, dari kami ke Presiden Mahasiswa Tri Fakti, lalu juga bersama dengan teman-teman organisasi kepemudaan, bersama juga dengan aliansi-aliansi BEM untuk bagaimana kita mendukung percepatan herd immunity yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton!